Ya, pemirsa sejumlah komunitas pecinta lingkungan dan satuan di kota Solo, Jawa Tengah menggelar Green Festival 2014. Acara yang digelar selama dua hari di Taman Sriwudari Solo ini sebagai pembelajaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan penyelamatan bumi sejak ini. Pembukaan Solo Green Festival 2014 di Taman Sriwudari Solo ditandai dengan pementasan musik dari alat-alat rumah tangga seperti galon air, drum, ember, dan botol. Alat-alat ini dimainkan sejumlah siswa sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Selain diikuti roson pelajar SD, Green Festival ini juga diikuti sejumlah komunitas pecinta binatang seperti komunitas pecinta kelinci, komunitas pecinta iguana, dan pecinta elang. Tidak mau ketinggalan, jumlah komunitas pemampat limbah juga ikut ambil bagian dalam Green Festival ini. Mereka menampilkan kreatifitasnya di stand-stand yang telah disediakan seperti pemampatan koran menjadi boneka wayang, serta kayu menjadi miniatur kereta api. Haris Tantong, salah satu penelitian juga komunitas memanfaat limbah di kota Solo menjelaskan kegiatan ini sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik generasi mendatang supaya lebih mencintai alam dan satuan. Tantong, salah satu acara Korum Solo Ijo dengan menanggalkan Green Festival. Kita akan membuat pemampatan yang sangat lama lingkungan. Salah satu item yang luar biasa ini kita sepur. Sepur ini adalah transportasi jurn, transportasi masal. Oke di Indonesia, korum Solo Ijo itu hanya di Solo yang bisa mengadakan. Ini adalah perusahaan, di sana banyak komunitas yang lama lingkungan, pesinta, keringatan, juga gaulungan dan sebagainya. Ini adalah perusahaan Korum Solo Ijo sebagai sebuah asosiasi penerlaba yang teramah lingkungan. Sementara itu, beberapa peserta dari Komitet Satwa maupun pelajar sangat senang dengan kegiatan Solo Green Festival 2014 kali ini. Dalam masyarakat ini bersyukur sekali dan senang sekali. Soalnya kesempatan nanggalkan untuk mengenalkan keliling-keliling ini ke kota Surakarta itu. Jadi kita bisa menganggap selamat komunitas ini kepada masyarakat atau teman-teman di Indonesia. Apa ini bisa dihubungkan di dalam Solo Green Festival ini? Senanglah. Senang. Solo Green Festival ini bukan setiap tahun ini, merupakan salah satu bentuk upaya pencinta lingkungan untuk mengajak masyarakat dan pelajar agar lebih mencintai dan menjaga lingkungan sejak dini. Budi Kusuma, Berita Satu TV, Solo, Jawa Tengah.